Saya gak habis pikir, APR itu setiap waktu selalu mengejutkan saya pribadi. Karena apa APR selalu mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru. Dan sekarang saya akan mengenalkan pada kalian APR Impact Drill yang terbaru 48V versi hitam yang sudah diupgrade. Oke, pertama-tama kita langsung ke intro dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian Impact Drill terbaru dari APR. Dan Impact Drill ini upgrade-an dari APR A48 yang versi hitam. Dulu yang versi hitam itu sudah baik, tapi sekarang APR udah gila ya. Udah gila dia upgrade lagi dengan fitur-fitur tambahan dan juga mesin yang lebih baru dan juga lebih bertenaga. Daripada kalian yang penasaran ya, daripada kalian yang penasaran saya ingin mengajak kalian untuk unboxing bareng. Yuk kita sama-sama unboxing apa aja sih isinya, apa aja sih kelengkapan dari APR A48 volt versi hitam yang baru. Oke, maju, maju. Ini adalah brand new APR Japan Technology 48 volt. Kita akan sama-sama unboxing ya. Kita lihat kelengkapannya apa saja. Oke, kita buka. Seperti ini dia, kelengkapannya. Kita dapat 2 baterai. Dan juga kita dapat charger yang sudah fast charging ya guys ya. Ini dia. Seperti ini. 21 volt Li-ion charger. Kalian bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri ini sudah fast charging. 10-240 VAC. 50-60 Hz. Outputnya 21 volt. 1000 MA. Wow. Sudah fast charging, mantap sekali. Dan ini unit dari APR A48 volt yang baru. Kalian pasti sudah tahu yang baru itu apa. Dan fitur-fitur yang terbaru itu apa. Kalian bisa melihat sendiri. Oke, nanti kita akan cek lagi fitur-fiturnya apa yang terbaru. Kita ke perlengkapan lainnya dulu. Ya, ini dia. Dapat 6 buah mata obeng. Yang ini mata obeng bintang. Bentar. Oke, fokus. Mata obeng bintang, 2 biji ya. Yang satunya agak besar, yang satunya kecil. Dan 2 buah mata obeng minus. Sama, yang satunya besar, yang satunya kecil. Dan mata obeng plus. Satu besar dan satu kecil. Dan ada konektornya juga. Ini. Seperti ini konektornya. Ini kalau kalian kurang dalam ya. Kita bisa pakai konektor ini. Oke, dan kita dapat mata bor kayu ya. Ini mata bor kayu. Lihat. Di ujungnya itu lancip. Seperti ini. Oke. 3 buah biji mata bor kayu ukuran berapa ini? 9 mm. Sampai yang paling kecil itu ukuran 7 mm. Ya, 7 mm. Dan juga kita mendapatkan 3 buah mata bor besi. Sama ukurannya 9 yang paling besar dan paling kecil itu adalah 7 mm. Oke, seperti itu saja. Dan kita mendapatkan mata sok kecil. Ukuran yang paling kecil adalah 13 mm. Eh, yang paling besar, sorry. Yang paling besar adalah 13 mm. Dan paling kecil itu 5 mm. Seperti ini. Oke. Dan ini kita dapat konektornya juga. Dan yang paling penting ini kita mendapatkan elastis untuk menjangkau daerah yang sempit. Oke. Seperti itu saja. Kerengkapan. Dan kita akan review spesifikasi mesin dari APR A48 Black Edition. New Black Edition. Nah, seperti ini. Wow. Ini sudah mewah ya. Untuk tampilannya, desainnya ya. Sangat enak untuk dipegang. Dan ininya cukup luas. Pegangannya cukup luas. Sangat nyaman untuk digenggam. Seperti ini. Ya. Sangat enak untuk dipegang. Mantap. Kita pertama-tama akan melihat fitur-fiturnya. Apa yang terbaru. Ini fitur untuk ditaruh di pajangan ya. Ini ada di sini. Dan ada sirkulasi udara untuk baterai. Dan ada indikator baterai. Ini. Ini indikator. Kalau sudah habis, dia pasti akan di bawah sini. Lampunya. Oke. Dan fiturnya adalah usable kanan-kiri ya. Fitur untuk kanan-kiri. Untuk mengatur ke kanan ataupun ke kiri. Kita ngebut. Dan untuk tombolnya, ini sangat enak sekali ya. Sangat halus. Enak sekali tombolnya. Dan kita dapat LED lamp juga. Ini sangat terang LED-nya. Dan juga ada mode pengatur kecepatan. Mode high dan mode low. Kalau yang dua gini itu mode high. Yang satu gini itu mode low. Oke. Dan tiga mode untuk bor. Yang pertama adalah untuk skrup. Yang kedua untuk bor besi. Yang ketiga untuk impact drill. Dan torsinya kita bisa mengatur sampai 25 torsi. Dan ini adalah fitur terbaru dari APR A48 Black Edition. Kepala cuknya sudah full metal ya. Full besi. Lihat. Dan ini kepala cuknya sudah keles cuk. Nah. Lihat. Kalian bisa dengar sendiri. Nah. Nah. Ada suara klik. Kles cuk itu untuk mengunci mata bor kalian. Dan tidak akan gampang cepat copot. Kalau biasanya kepala cuk yang modelnya bukan besi. Itu kita kencengin gini. Itu sudah kenceng. Paling kenceng pun nanti kalau dipakai. Itu kepala cuknya gak bakal bisa menahan kutaran dari bornya. Dan akan melepas mata bor. Nah. Kalau keles cuk ini beda. Keles cuk ini beda karena dia sudah bisa mengunci otomatis. Nah. Seperti ini. Kalau bisa dengar sendiri. Lihat. Mantap sekali. Ini ada dua strap. Step pertama dan step kedua. Nah. Oke. Sangat mantap sekali. APR. Untuk fitur-fitur dari APR ini sangat. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dan juga ini sudah bruseless ya guys. Lihat. Gak ada percikan api sama sekali. Ini yang kalian cari-cari. Ini yang kalian tunggu-tunggu bukan. Oke. Dan untuk spesifikasi mesinnya. Itu adalah ini. Kalian bisa lihat sendiri dan baca sendiri. Bruseless electric drill. Torsinya 28 sampai 80 newton. 13 mm dan RPM-nya di kisaran kosong sampai 550 strip lagi. 250 strip lagi per menit. Ini saya kurang paham. Dan untuk desainnya sendiri sangat mewah. Dan lekukan hitam ini. Ini adalah rubber ya guys ya. Ini full rubber. Jadi mantap ini untuk dipegang dan gak bakal slip. Untuk kalian pakai. Di sini juga ada rubber. Di atas sini ada rubber. Keliling gini. Dan di bawah sini rubernya sampai gini. Oke. Seperti itu aja. Kita kembali ke depan. Nah itu dia tadi. Kelengkapan dan fitur-fitur dari APR A48 Black Edition. New Black Edition yang terbaru ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dari kelengkapan dan juga fitur-fitur terbarunya. Itu sangat mewah. Dan itu worth it untuk kalian beli ya guys ya. Jadi. Saya rekomendasikan untuk kalian yang bingung untuk mencari impact drill. Murah tapi kualitasnya lebih dari harganya Makita. Boss dan Makita itu lewat. Sama APR A48 yang terbaru ini. Dari peta kita berlama-lama. Bicara panjang lebar gak jelas. Kita akan coba dan buktikan sekuat apa sih. APR A48 Black Black Edition ini. Oke ikuti saya ke lapangan. Let's go. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita coba di beberapa objek. Yang pertama kita coba di scrub. Dan kita coba di kayu. Dan juga kita mencobanya di bata. Bata putih itu sangat gampang ya. Sangat gampang kalau bata putih. Dan yang buat saya itu hilang akal. Itu tadi dicoba di bata puffing. Itu kan keras puffing. Puffing-puffing jalan itu ya. Itu puffing-puffing jalan itu kan keras. Kita pakai board ini. Dia bisa melobangi itu. Dan itu pun gak panas sama sekali nih. Ini gak panas sama sekali boardnya. Saya heran. Saya benar-benar heran. Mantap sekali boot quality dari APR yang terbaru. A48 Volt Black Edition ini. Dan juga tadi kita coba di besi ya. Nah itu pun sangat mantap hasilnya. Dan sangat halus. Kalian bisa simpulkan diri sendiri dari video barusan. Video percobaan barusan. Apakah worth it APR A48 Volt Black Edition yang terbaru ini. Menurut saya ini versi upgrade yang paling bagus. Yang lama-lama kenapa bang? Yang lama-lama itu bagus. Tapi ini lebih bagus. Dan juga di kelas 48 Volt. Jika kita adu dengan merek-merek yang sudah ternama. Seperti Makita, Dewalt, dan lain-lain. APR ini gak bakal kalah. Bahkan mending APR ini. Kalau menurut saya pribadi ya. Oke seperti itu aja. Review singkat dan juga unboxing. Nah juga kita tadi percobaan dari APR A48 Volt yang terbaru ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akan ambil tundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Tetap kuat untuk keluarga. See you. Bye-bye. Next video. Bye-bye. 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 sub indo by broth3rmax